Terupdate pembunuhan kasus Subang Yosef diperiksa selasa hari ini Akankah keterangannya berubah seperti Danu? Namun sebelum kita lanjut Mohon untuk menyimak video ini sampai habis Agar kalian tidak gagal paham dalam mencerna sebuah berita Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe Serta aktifkan tombol notifikasi Agar anda tidak ketinggalan info terupdate dari kasus Subang ini Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya Memasuki hari ke-82 kasus pembunuhan ibu dan anak Akhirnya mulai menemukan titik terang kembali Seperti yang diketahui beberapa minggu yang lalu Ram Danu alias Danu Subang diperiksa secara maraton oleh pihak polisi Polres Sebagai saksi kasus Subang Danu sendiri keterangannya berubah-ubah Hingga muncul adanya sosok banpol atau bantuan polisi Padahal sebelumnya tidak ada Dan perlu diketahui kemarin Ida kakak dari almarhumah Tuti Suhartini Juga dilakukan pemeriksaan kembali oleh pihak penyidik Dan kini giliran Yosef Hidayat atau Yosef Subang Akan diperiksa polisi sebagai saksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang Rencananya pemeriksaan Yosef akan dilakukan di Polres Subang pada hari ini selasa 9 November 2021 Iya pak Yosef akan diperiksa hari ini selasa 9 November 2021 Ungkap kuasa hukum Yosef Hidayat melalui pesan WhatsApp selasa pagi Hidayat menyebutkan seandainya berdasarkan surat pemanggilan pemeriksaan akan dilakukan pada Senin 8 November 2021 Namun pemeriksaan hari tersebut dibatalkan Lalu kemudian dijadwalkan ulang pada hari selasa 9 November 2021 Ya tadinya hari Senin Namun tidak jadi dan dijadwalkan ulang hari ini Ungkapnya kembali Roman sendiri belum tahu apa saja yang akan ditanyakan oleh pihak penyidik Namun Yosef siap untuk hadir atas pemanggilannya sebagai saksi tersebut Saya juga akan hadir menampingi pemeriksaan Pak Yosef Ungkapnya kembali Seiring perkembangannya waktu yang cukup lama Akankah keterangan Yosef berubah-ubah seperti keterangan yang Seperti keterangan yang diberikan Danu sebelumnya kepada tim penyidik Danu sendiri sebelumnya tetap pada keterangan semula Hanya saja seiring waktu akhir-akhir ini pada saat diberikan Diperiksa di kepolisian berubah bahkan dirinya mengaku masuk menerobos garis polisi Masuk TKP dan membersihkan bak mandi Lalu Danu mengakui menemukan benda tajam di bak mandi tersebut Berupa gunting dan keter Kemudian Danu mengaku masuk menerobos garis polisi atas Perintah Banpol yang sebenarnya Banpol itu ia kenal sebelumnya Dikarenakan bertugas di Polsek Jalan Jaga Subang Namun oleh penasehat hukum Yosef malah dipertanyakan soal Banpol itu Malah Rahman Hidayat menyebutkan Banpol itu adalah Hanyalah karangan Danu Semata bukan yang sesungguhnya Rahman Hidayat beralasan karena tidak ada sepanyak pemeriksaan tentang sosok Banpol tersebut Baru muncul pada akhir-akhir ini dan itu pun sekonyong-konyong Danu membuat pengakuan seperti itu Rahman Hidayat malah meminta Danu ditetapkan sebagai tersangka dikarenakan telah menerobos garis polisi Hal tersebutlah menurut Rahman Hidayat kasus ini menjadi susah diungkap Dikarenakan TKP tersebut sudah diacak-acak dan sudah tidak utuh lagi Bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis Sampai jumpa di video pembahasan kasus subang selanjutnya